Setelah wafatnya Kanyengkusti Pangeran Adipati Aryo atau KGPAA Mangkunagoro IX pada 13 Agustus 2021, Pura Mangkunagaran bakal memiliki agenda besar dan krusial, yakni memilih penggantinya. Agenda ini bisa dilakukan segera, tapi juga bisa memakan waktu, tergantung kesepakatan para keluarga dan pejabat Pura. Lalu, siapa yang kira-kira bakal bertahta sebagai KGPAA Mangkunagoro X? Kini muncul wacana yang menyebut-nyebut Rah Soekarno, yakni Kusti Pangeran Aryo Paundra Karno Jiwo Suryonegoro. Apakah ia yang akan ditunjuk sebagai pengganti mendiang Mangkunagoro IX? Dalam tradisi Pura Mangkunagaran, tidak ada pola tunggal sistem pewaris tahta. Tahta juga tak otomatis akan jatuh kepada anak. Wasiat Mangkunagoro sebelumnya dalam menunjuk penerusnya menjadi legitimasi terkuat. Jika tak ada penunjukan oleh penguasa sebelumnya, maka akan ditentukan oleh rapat keluarga dan pejabat keraton. Hingga kini, belum ada penjelasan detail soal suksesi di Pura Mangkunagaran pasca meninggalnya Mangkunagoro IX. Dalam perjalanannya, pola suksesi di Pura Mangkunagaran memang sangat dinamis. Tahta tidak harus jatuh kepada anak, tapi bisa kepada adik atau malahan kepada cucu. Bahkan, setelah Mangkunagoro I alias Pangeran Sambernyawa wafat, tahtanya diestafetkan kepada cucu, kemudian menjadi Mangkunagoro II. Setelah itu, Mangkunagoro III juga bukan putra Mangkunagoro II, melainkan cucunya. Demikian juga Mangkunagoro IV merupakan cucu dari adik pati sebelumnya, Mangkunagoro III. Baru Mangkunagoro V, statusnya sebagai anak dari Mangkunagoro sebelumnya. Tapi setelah Mangkunagoro V wafat, tahta jatuh kepada saudaranya yang diangkat sebagai Mangkunagoro VI. Setelah itu, baru berturut-turut tahta jatuh ke anak dari Mangkunagoro VII sampai Mangkunagoro IX. Apakah tradisi yang terakhir bahwa tahta jatuh ke anak itu akan berlanjut? Pihak pura Mangkunagoro belum bisa menjelaskan soal suksesi itu karena harus menunggu rapat akbar. Prameswari dalam Mangkunagoro IX, Rizka Marina Haryogi Supardi juga tak bersedia bicara soal suksesi dan menyerahkan hal itu kepada Tuhan. Namun, jika tradisi terakhir diteruskan, maka tahta berikutnya yang akan menjadi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunagoro X adalah anak. Gusti Kanjeng Pangeran Adipati Aryo Mangkunagoro IX yang bernama kecil Gusti Pangeran Aryo Sujiwo Kusumo menikah dengan Putri Presiden Pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, yakni Soekmawati Soekarno Putri. Pernikahan terjadi pada 16 September 1974. Dari pernikahan ini, lahir Gusti Pangeran Aryo Paundra Karno Jiwo Suryonegoro sebagai Putra Sulung dan adiknya Gusti Raden Ayu Putri Agung Suniwati. Namun, pada tahun 1984, pernikahan ini berakhir dengan perceraian. Pangeran Sujiwo Kusumo saat itu belum diangkat sebagai Mangkunagoro. Ia baru diangkat menjadi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunagoro IX pada tahun 1988 setelah ayahnya Mangkunagoro VIII wafat pada tahun 1987. Sehingga Soekmawati belum sempat menjadi Permaisuri karena sudah bercerai sebelum Pangeran Sujiwo Kusumo menjadi Mangkunagoro IX. Pada tahun 1990, Pangeran Sujiwo Kusumo yang juga bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunagoro IX menikah lagi dengan Friska Marina Haryogi Supardi. Sehingga Friska bergelar Permaisuri. Pasangan ini dikaruniai dua anak. Anak pertama lelaki yakni Gusti Pangeran Haryo Brei Cokro Hutomo Wira Sujiwo dan adiknya perempuan Gusti Raden Ayu Ancilasura Sujiwo. Karena tidak ada sistem tunggal dalam tradisi suksesi di Pura Mangkunagoran, maka belum tentu putra Permaisuri otomatis akan menggantikan tahta ayahnya. Belum tentu pula tahta akan jatuh kepada anak. Itu semua akan tergantung pada apakah ada wasiat dari Mangkunagoro IX dan rapat pejabat Pura Mangkunagaran nanti. Meski begitu, nama Pangeran Paundra Karno dan Brei Cokro Hutomo kini sering muncul ke permukaan dan dikaitkan dengan suksesi. Pangeran Paundra Karno sebagai anak sulung juga memiliki pengalaman politik pernah menjadi anggota DPRD Surakarta. Namanya juga lebih populer di publik daripada adiknya. Apalagi, ia juga anggota Terah Soekarno karena merupakan putra Sukmawati atau cucu presiden pertama Republik Indonesia itu. Wajar jika nama Pangeran Paundra Karno lebih menonjol. Apalagi, dalam pemakaman Mangkunagoro IX di Astana Kirilayu, Minggu 15 Agustus 2021, ia tampak berperan sentral. Sehingga, banyak yang menilai ia akan menjadi pemimpin pura Mangkunagaran berikutnya. Tapi, lagi-lagi tak ada pola yang pasti dalam suksesi di pura Mangkunagaran. Banyak kemungkinan bisa terjadi. Akankah Pangeran Paundra Karno yang akan menjadi Mangkunagoro berikutnya atau Brei Cokro Hutomo? Jawaban itulah yang kini ditunggu-tunggu publik. Terima kasih telah menonton!